Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita kayaknya dengan kata lainnya orang-orang seperti kita yang terus berusaha memperbanyak pikir Allah 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 dan lain-lain lalu memperbanyak pikir dengan pikiran zikir dengan akal zikir dengan terus menjalankan ketaatan ini ketaatan itu sehingga apa sehingga ketika istiqomah kita menjalankan zikir Allah memberikan cahaya kepada kita jadi zikirnya kita lakukan dulu saatnya kita lakukan dulu baru Allah memberikan cahaya zikir ke dalam hati kita ini tipe orang kalau ada tipe orang ketiga orang yang zikirnya bersamaan dengan cahayanya jadi dengan zikirnya dia ingat kepada Allah dan dengan cahaya pemberian Allah dia mendapatkan hidayah dia mendapatkan betul-betul itu artinya cahaya dan pikirnya datang tak bersama itu orang yang keempat itu bukan ada mikir wakabullah al-kara wal-anwara na'udhu billahi minzali orang yang tidak berpikir dan juga tidak tidak dapat cahaya dari Allah subhanahu wa ta'udhu billahi minzali secara lahir dia enggak pernah melakukan pikir enggak melaporkan kalimat-kalimat atau juga maupun memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah supaya kerasa berkata Allah dan dia enggak mendapatkan hidayah dari Allah nah ini na'udhu billahi minzali jadi tipe orang yang pertama adalah orang yang cahayanya mendahului zikirnya tipe orang kedua adalah orang yang zikirnya mendahului zikirnya lalu tipe orang ketiga adalah orang yang cahaya dan zikirnya bersamaan lalu tipe yang keempat orang yang tidak punya zikir dan tidak punya zikir namun yudhu billahi minzali lalu ada orang ahli zikir yang berzikir supaya hatinya dapat kalau hati kita pengen dapat cahaya hati kita kepengen terang lakukan zikir ilaha illallah ilaha illallah terus menurut sehingga hati kita orang yang seperti itu juga disebut ahli zikir lalu yang kedua ada orang yang hatinya sudah berkahaya kemudian dia melakukan mikir sudah hati sudah dapat dikaya dapat cahaya dapat iman islam kemudian dia melakukan mikir ilaha illallah atau mikir-mikir yang lainnya baik terakal pikiran wapun berkuasa nah orang seperti itu juga dinamakan orang yang ahli zikir lalu ada ada orang situ yang kedua yaitu orang yang zikirnya bersamaan dengan cahayanya atau yang cahayanya bersamaan dengan mikirnya sehingga apa dengan zikirnya dia mendapatkan hidayah dan dengan cahayanya dia itu bisa dibuji oleh orang lain mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa tahtera termasuk orang-orang yang ahli zikir amin baik di dunia maupun cahayanya amin dan dijauhkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati